Halo semua, pada video ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Rusli Monarfa yang akan bercerita kepada kita alasan kenapa Pak Rusli Murtad meninggalkan Islam walaupun dipenjara 4,5 tahun. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kasih lihat dulu ini buktinya ya. Ini surat keputusan bahwa Pak Rusli dipenjara 4 tahun dan 6 bulan. Lalu ini foto-fotonya Pak Rusli masuk ke penjara, lagi di penjara nih ya. Jadi ini adalah kesaksian real, kesaksian beneran bukan kesaksian palsu ya. Oke, pertama mungkin kita kenalan dulu dengan Pak Rusli buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Pak Rusli. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini, Laskar Kristus. Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu. Gila, tinggi lagi gitu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Halo, shalom Pak Rusli. Shalom. Ya, Pak Rusli. Mungkin kita sering ngobrol ada teman-teman yang belum kenal nih sama Pak Rusli. Bisa diciptakan Pak Rusli, Pak Rusli ini siapa gitu. Oke, silahkan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tanpa Ragi. Untuk saya boleh menceritakan pengalaman saya atau yang biasa disebut dengan kesaksian bahwa bersaksi di dalam iman Kristen itu adalah sebuah kewajiban dan itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Maka pada kesempatan ini saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan ini tidak bermaksud untuk menjelekan yang lain atau mendiskreditkan yang lain tetapi ini adalah pengalaman empiris mengapa saya jadi Kristen saya tinggalkan agama yang dianut oleh orang tua bahkan agama yang dianut oleh mayoritas di bangsa ini. Baik, nama saya Muhammad Rusli Mono Arfa. Kami berasal dari Sulawesi, tepatnya Gorontalo. Saya dibesarkan di dalam keluarga yang boleh dikategorikan Sakina Mawadawarahma. dan saya anak kelima belas dari ayah saya tapi saya anak ketiga dari ibu saya artinya ayah saya adalah keluarga poligami. Nah, sebagai anak paling bungsu ayah saya punya obsesi terhadap diri saya bahwa nantinya saya akan membawa syariah agama dan tentu mewartakan tentang iman percaya yang kami anut kepada siapapun itu obsesinya itu juga menjadi harapan semua keluarga dan karena itu ayah saya mengambil alih langsung pendidikan agama itu terhadap diri saya dan ayah saya mendidik kami secara boleh dikatakan keras dalam pengertian tegas karena memang beragama menurut kami tidak boleh main-main jadi harus sungguh-sungguh ya yang umum orang katakan fanatik fanatik itu boleh yang tidak boleh fanatisme nah jadi sejak kecil saya dipersiapkan oleh ayah saya dan kemudian singkat cerita saya bertumbuh menjadi pribadi yang konsisten pada ajaran agama yang diajarkan oleh ayah saya sekaligus juga menjadi harapan dari ayah saya jujur bahwa tidak pernah terpikirkan satu waktu saya akan menjadi seorang Kristen tidak pernah timbul di hati tidak pernah terbersih di pikiran bahwa satu saat saya akan murtad saya pun seperti orang-orang Islam pada umumnya diajarkan prinsip yang dipegang seperti tertulis di dalam surat yang ketiga di dalam Quran ayatnya yang ke-19 sesungguhnya agama yang diridoi di sisi Allah hanyalah Islam nah itu kami pegang dan karena itu kami menganggap bahwa orang yang di luar Islam itu tidak diridoi bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari agama lain selain Islam karena kembali lagi di surah ketiga ayat 85 disana dijelaskan barang siapa mencari agama selain agama Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi jadi prinsipnya rugi kalau mencari agama lain rugi kalau keluar dari Islam apalagi dalam konteks Indonesia jadi menjadi Kristen itu tidak populer yang populer itu kalau jadi mu'alaf bahkan di televisi ada acaranya dan kalau kita lihat para mu'alaf dengan bebas mereka bercerita ya mereka suka-suka mereka menuduh Alkitab palsu lah dan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah dan seterusnya dan seterusnya ya kita lihat kenapa karena orang Kristen tidak akan melaporkannya ya dan orang Kristen hanya mendoakannya jadi tidak pernah ada di dalam hati mencari agama selain Islam dan juga di ayatnya yang ke 102 di surat ketiga Quran surat ketiga itu dikatakan bahwa walatamutunna ilawa antum muslimun dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam ini prinsip yang dipegang oleh ya Islam pada umumnya dan itu sejak usia dini diajarkan maka itu kalau dilihat hari-hari ini terlalu susah orang Islam melepaskan imannya iya kan lebih mudah memualafkan daripada memurtadkan iya kan nah sejak dulu ketika jumpa sama orang Kristen dan ada teman saya namanya Semidangawa itu di SMP Negeri Dua Poso itu saya suka gugat imannya dia adalah anak dari gembala sidang gereja sidang jemaat Allah nah saya selalu bilang dia kafir saya selalu gugat imannya Allahmu ada tiga ala bapak ala anak ala roh kudus lalu engkau bertuhankan manusia namanya Yesus yang digantung diatas kayu salib dan alasan saya berkata begini kalau dia Tuhan kenapa dia harus berteriak Eli Eli lama sabak tani kalau dia Tuhan Kenapa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya Nah ini yang selalu disampaikan Dan teman saya Semidangawa itu tidak bisa menjawab Dan biasanya dia berkata ya apapun jawaban saya kamu tidak akan bisa terima Nah tapi saya mau berdoa untuk kamu Rusli biar satu saat kamu akan menemukan kebenaran Nah saudara kalimat itu biasanya kalimat pengunci Kalau dia sudah berkata begitu sudah selesai kita tidak lagi berdebat ya Sehingga kayaknya secara manusia saya mustahil bisa jadi Kristen Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya lalu kenapa hari ini Anda jadi Kristen Maka jawaban saya yang pertama saya mau katakan itu bukan keinginan saya Bukan keinginan saya Sebab itu apa yang tertulis di dalam Alkitab Yohanes pasal 15 Ayatnya yang ke-16 Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu Ini benar Secara akal sehat mungkin kita akan menolak Yesus Ya dengan alasan-alasan tadi Yang sesungguhnya setelah saya jadi Kristen Ternyata saya menertawakan diri saya sendiri Kenapa? Karena saya gagal paham Saya gagal memahami iman Kristen Bahwa orang Kristen itu punya Allah tiga Padahal orang Kristen itu tidak pernah Membayangkan bahwa Allahnya itu ada tiga Jadi saya mau tegaskan bahwa orang Kristen itu tidak seprimitif Yang saya bayangkan gitu kan Lah jadi saya menertawakan diri saya sendiri Dan saya katakan betapa bodohnya saya kan Menganggap orang Kristen punya Allah itu ada tiga Kenapa? Ya karena kekristianan itu lahir dari Apa namanya? Dari tradisi Yahudi Ya kan? Nah bangsa Yahudi itu sangat pegang Apa ya? Sangat berpegang teguh pada monoteisme Ya Dan setelah saya baca juga di Alkitab Misalnya diulangan pasal 6 ayat 4 Ya Yang juga diulangi di dalam Markus pasal 12 ayat 29 Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Nah ya kan Lalu kenapa ada Allah Tritunggal? Nah itu perlu belajar Ya Perlu belajar Ya Kemudian Jadi yang pertama itu bukan Keinginan saya Yang kedua saya mau katakan Kenapa saya hari ini Mau jadi Kristen Mau disebut sebagai seorang Yang murtad Atau murtadin Dan orang selalu berkata kafir Ya saya mau katakan Dengan jujur bahwa Saya menemukan hidayah Kok hidayah? Lah iya hidayah itu kan petunjuk Saya Saya menemukan petunjuk Petunjuk apa? Petunjuk jalan keselamatan Karena dulu saya selalu berdoa Ihdinas syurwatal mustaqim Tunjukilah kami jalan yang lurus Bahwa kerinduan saya Supaya saya menemukan jalan yang lurus Jalan yang menuju kepada Keselamatan hidup kekal Bahwa semua orang butuh Surga Iya kan? Jadi Saya menemukan hidayah Dan petunjuk itu Saya dapat di dalam Alkitab Injil Yohanes Pasal 14 ayat 6 Akulah jalan Kebenaran dan hidup Kata Yesus Tidak seorang pun yang datang kepada Bapak Bapak itu di mana? Bapak itu di surga Jadi disini Yesus mau menegaskan Tidak seorang pun yang datang ke surga Kalau tidak melalui aku Kata Yesus Akulah jalan Dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi dengar baik Disini Yesus Memberikan Apa namanya Ketegasan Bahwa hanya melalui dia Orang bisa sampai ke surga Dan dia menutup Kemungkinan bagi orang lain Sebagai jalan ke surga Ya kecuali Surganya berbeda Ya kan? Karena kalau kita baca Secara lengkap Yohanes 14 ini Bicara tentang Rumah Bapak Janganlah gelisah hatimu Ya Orang itu gelisah Kenapa? Orang banyak dilanda kegelisahan Bukan hanya persoalan hidup Yang berhubungan dengan kedagingan Tetapi banyak orang hari ini Mengalami kegelisahan Termasuk saya juga waktu itu Ya soal jalan ke surga Kenapa? Karena Ya ini pribadi saya ya Ya mungkin kalau orang disana Bilang saya bodoh Ya gak apa-apa Tapi saya mau katakan bahwa Untuk masuk surga Itu Bukan jaminan orang pintar Karena apa yang Pintar menurut dunia ini Dianggap sebuah kebedohan Bagi surga Ada ayatnya itu Di 1 Korintus Pasalnya yang kedua kali ya Hikmat yang benar ya Kalau sudah baca disana ya Ya disana Dikatakan di ayat 14 Tetapi manusia duniawi Tidak menerima apa yang berasal Dari roh Allah Karena hal itu Baginya adalah suatu kebodohan Dan Ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu Hanya dapat dinilai secara rohani Ya Jadi Kita ini Mungkin dianggap bodoh Karena keluar dari Islam Dan Bisa menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pas saya bilang Yang pertama tadi bukan Keinginan saya Ya Itu keinginan Tuhan Yesus Dan yang kedua Saya menemukan hidayah Setelah saya membaca Alkitab Dan untuk membaca Alkitab Ini juga tidak mudah bagi saya Ya Zaman itu Belum ada Android ya Jangankan Android HP aja Gak ada Iya Jadi Untuk membaca Alkitab Ini bukan sesuatu yang mudah Saya harus Mengumpulkan keberanian Ya Dan Alkitab harus dibaca Yang seperti ini Kalau sekarang ini kan Bisa di download Ya Kita baca Di tempat kita sendirian Di tempat tersembunyi Nah Saya ini baru berani Baca Alkitab Setelah saya menemukan alasan Ya Alasan yang pertama Kenapa saya harus baca Alkitab Ya Karena apa Di dalam Iman Islam Iman Islam itu Diajarkan Rukun iman itu Diajarkan Ya Bahwa Percaya Kepada Kitab Yang pernah Diturunkan Oleh Allah Ya Dalam rukun iman Yang ketiga Yang pertama Percaya kepada Allah Yang kedua Percaya kepada Malaikat Yang ketiga Percaya kepada Kitab yang pernah Diturunkan oleh Allah Yaitu Taurat Jabur dan Injil Hanya saja Kami tidak Dianjurkan Untuk membaca Jadi Percaya Tapi Tidak Dianjurkan Untuk membaca Nah Opini Yang dibentuk Di luar sana Jangan Baca Alkitab Karena Alkitab Hari ini Yang mereka Ketakan Bibel Itu Bibel Ya Ada orang Menyebut itu Dengan Nada Ejekan Ya Tidak 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 Punya Kitab Suci Ya Nah Saya baru Berani Baca Punya Keberanian Baca Alkitab Itu Yang pertama Didasari Pada Rukun Iman Yang ketiga Alasan Alasan Yang kedua Ya Quran Surat Kelima Ya Ayat 46 Ya Disana Dikatakan Wa'atainahul Injilah Fihudan Wanurun Ya Ada kalimat Ya Yang seperti itu Artinya Dan kami Telah Memberikan Kepadanya Maksudnya Kepada Isa Kitab Injil Sedang Di dalamnya Ada Petunjuk Dan Cahaya Yang menerangi Nah Kalimat Itu secara Lengkap Berbunyi Begini Dan Kami Iringkan Jejak Mereka Dalam Kurung Nabi Nabi Bani Israel Dengan Isa Putra Maryam Membenarkan Kitab Yang Sebelumnya Yaitu Taurat Dan Kami Dalam Hal ini Allah Telah Memberikan Kepadanya Kitab Injil Sedang Di Dalamnya Ada Petunjuk Dan Cahaya Yang Menerangi Dan Membenarkan Kitab Yang Sebelumnya Yaitu Taurat Dan Menjadi Petunjuk Serta Pengajaran Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Nah Jadi Wah Kalau begitu Di dalam Injil Itu Ada Petunjuk Ya Tapi kan Kemudian Diajarkan Lagi Bahwa Bahwa Injil Yang Diturunkan Kepada Nabi Isa Itu Sudah Nggak Ada Sudah Disempurnakan Di Dalam Al-Quran Maka Itu Kita Tidak Dianjurkan Untuk Membaca Injil Baca Saja Al-Quran Nah Itu Alasan Yang Kedua Alasan Yang Ketiga Ya Saya Menemukan Di Quran Surat Kesepuluh Ayat Sembilan Puluh Jadi Surat Kesepuluh Yunus Nomor 94 Bunyinya Seperti Ini Maka Jika Kamu Dalam Tanda Kurung Muhammad Berada Dalam Keragu-raguan Tentang Apa Yang Kami Allah Turunkan Kepadamu Maka Tanyakanlah Kepada Orang-orang Yang Membaca Kitab Sebelum Kamu Jadi Kalau ada Hal-hal Yang Diragukan Berhubungan Dengan Hal-hal Surga Begitu Ya Ya Harus Bertanya Kepada Orang Yang Membaca Kitab Sebelum Kami Sebelum Nabi Muhammad Ya Siapa Mereka Yang Selalu Disebut Di Dalam Quran Itu Yahudi Dan Nasrani Ya Kalau Yang Pernah Saya Tahu Nabi Muhammad Dia Bertanya Kepada Waraka Bin Naufal Seorang Pendeta Ya Yang Masih Saudara Dengan Siti Hadijah Istri Baginda Nabi Nah Kalau Saya Mau Bertanya Kepada Siapa Ya Saya Mau Bertanya Kepada Waraka Bin Naufal Sudah Jelas Gak Mungkin Sudah Gak Ada Mau Bertanya Kepada Pendeta Saya Tidak Kenal Pendeta Saya Mau Bertanya Kepada Orang Kristen Malu Dan Mungkin Juga Orang Kristen Gak Ngerti Lah Karena Itu Gak Usah Tanya Kepada Siapa Siapa Ya Tanya Aja Kepada Alkitab Gitu Kan Karena Dibilang Bahwa Ya Tanyakan Kepada Orang Orang Yang Membaca Kitab Sebelum Kamu Nah Hebat Mana Orang Yang Membaca Atau Kitab Tentu Kitab Ya Memang Orang Yang Membaca Alkitab Itu Akan Selalu Penuh Hikmat Ya Seperti Di dalam Masmur 119 Ya Pada Ayat 97 Mulai Ya Di sana Daud Berkata Begini Betapa Kucintai Tauratmu Aku Merenungkannya Sepanjang Hari Ayat 98 Perintahmu Membuat Aku Lebih Bijaksana Daripada Musuh-musuhku Jadi Daud Karena Mencintai Taurat Tuhan Artinya Firman Tuhan Dan itu Dia Renungkan Siang Dan Malam Maka Dia Lebih Bijaksana Ayat 99 Aku Lebih Berakal Budi Daripada Semua Pengajarku Sebab Peringatan Peringatanmu Kurenungkan Kalau kita Merenungkan Firman Tuhan Maka Kita Bukan Saja Lebih Bijaksana Tapi Lebih Berakal Budi Ayat 100 Aku Lebih Mengerti Daripada Orang-orang Tua Jadi Memiliki Pengertian Yang Lebih Nah Saya mau Bertanya Kepada Siapa Kepada Daud Tidak Mungkin Gat Bertanya Kepada Orang Kristen Saya Takut Orang Kristen Juga Banyak Yang Gak Ngerti Tentang Imannya Contohnya Si Teman Saya Itu Apa Namanya Semidangawa Itu Orangnya Mesti Hidup Jadi Hamba Tuhan Hari Ini Nah Saya Ketika Diberikan Alkitab Oleh Teman Saya Wah Itu Satu Hal Yang Membuat Saya Bersuka Cita Ini Kesempatan Saya Membaca Setelah Saya Menemukan Tiga Alasan Sebab Nanti Kalau Ketahuan Oleh Ayah Saya Atau Oleh Ibu Saya Oleh Orang-orang Sekitar Saya Saya Bila Saya Punya Tiga Alasan Ya Kan Nah Maka Saya Membaca Waktu Saya Membaca Saya Menemukan Menemukan Apa Petunjuk Petunjuknya Itu Ya Pertama Saya Menemukan Di Yohanes Saya Paling Senang Baca Injil Yohanes Bapak Ibu Injil Yohanes Pasal 5 Itu Di Ayat 24 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Mendengar Perkataanku Dan Percaya Kepada Dia Yang Mengutus Aku Ia Mempunyai Hidup Yang Kekal Yang Pertama Punya Hidup Yang Kekal Dan Tidak Turut Dihukum Ya Itu Yang Kedua Dan Yang Ketiga Sebab Ia Sudah Pindah Dari Dalam Maut Kedalam Hidup Jadi Kita Sudah Dievakuasi Tidak Berhadapan Lagi Dengan Sakratul Maut Ya Tetapi Berhadapan Dengan Kehidupan Sebab Yesus Adalah Kebangkitan Dan Hidup Itu Sebabnya Orang Kalau Punya Yesus Akan Lebih Hidup Hidupnya Akan Terasa Lebih Hidup Sebab Saya Pelajari Hidup Di Dalam Alkitab Itu Secara Khusus Perjanjian Baru Ada Dua Kata Di Sada Yaitu Yang Pertama Zoe Itu Bahasa Yunani Bahasa Asli Perjanjian Baru Artinya Hidup Yang Kekal Lawan Dari Kematian Yang Kekal Lawan Dari Maut Yang Kekal Yang Kedua Hidup Dalam Pengertian Bios Bios Itu Hidup Yang Bergerak Maka Orang Yang Menerima Yesus Bukan Saja Memiliki Hidup Yang Kekal Lawan Dari Kematian Yang Kekal Lawan Dari Maut Yang Kekal Tapi Hidup Yang Bergerak Hidup Yang Dinamis Hidup Yang Penuh Gairah Hidup Yang Penuh Semangat Lawan Dari Kelesuan Lawan Dari Ketiadaan Pengharapan Nah Saya Baca Itu Pengertian Pengertian Itu Dibukakan Setelah Saya Belajar Lebih Serius Lagi Bapak Ibu Ini Bukan Peristiwa Satu Malam Haleluya Saya Terus Membaca Dan Saya Membaca Menemukan Yohanes Pasal 14 Ayat 6 Itu Wah Ini Petunjuk Petunjuk Keselamatan Hidup Kekal Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Yesus Adalah Jalan Yang Benar Menuju Hidup Hidup Yang Kekal Hidup Dalam Dua Pengertian Tadi Tidak Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Dia Memutlakan Dirinya Hanya Melalui Dia Tapi Juga Dia Menutup Kemungkinan Bagi Orang Lain Sebagai Jalan Ke Surga Tetapi Saya Tidak Langsung Jadi Kristen Gak Mudah Melepaskan Iman Islam Kenapa Karena Kami Itu Begitu Lahir Dalam Hitungan Detik Roh Islam Itu Udah Masuk Ya Dengan Diajanin Untuk Laki Bayi Laki Dan Untuk Perempuan Dikamatin Nah Awalnya Mulai Ada Kerinduan Itu Saya Mengalami Perjumpaan Bapak Ibu Ketika Saya Sedang Mempersiapkan Ibadah Pada Subuh Hari Karena Itu Ketika Saya Mengalami Gejala Yang Aneh Berbicara Sendiri Kenapa Karena Ada Suara Yang Datang Kepada Saya Waduh Itu Suara Datang Kepada Saya Dan Saya Berbicara Dengan Suara Itu Orang Orang Di Sekitar Saya Tidak Mendengar Cuman Ibu Saya Pikir Wah Anak Ini Akan Kemasukan Jin Masalahnya Ada Jin Baik Apa Jin Jahat Dibawalah Saya Ke Teman Dukun Ya Mungkin Saya Menyebut Dukun Itu Terlalu Apa Ya Mungkin Terlalu Kasar Bilang Dukun Itu Teman Apa Ya Spiritual Perhalus Aja Mama Saya Punya Teman Yang Sesama Seprofesi Dianggap Guru Spiritual Sampai-sampai Saya Dimandiin Pada Kamis Malam Dengan Kembang Beberapa Rupa Saya Ikutin Aja Menyenangkan Orang Tua Dan Saya Tidak Tahu Kenapa Saya Mengalami Hal Seperti Ini Nah Satu hari Dukun Itu Berkata Bu Anak Ini Ada Roh Yang Mengganggu Dan Roh Ini Terlalu Besar Untuk Dikalahkan Jadi Walaupun Roh Ini Terlalu Besar Untuk Terlalu Besar Dan Terlalu Kuat Untuk Dikalahkan Kita Harus Berusaha Untuk Mengalahkan Kalau Enggak Hanya Adakan Dua Kemungkinan Terjadi Pada Anak Ini Kalau Dia Hidup Dia Gila Kalau Dia Enggak Kuat Dia Mati Waduh Nah Ini Fenomena Awal Bapak Ibu Nah Jadi Saya Teruskan Aja Saya Baca Yohanes 14 Ayat 6 Itu Tidak Langsung Jadi Kristen Gak Mudah Melepaskan Iman Islam Gak Mudah Saya Baru Betul Betul Tidak Ragu Lagi Dengan Alkitab Karena Begini Bapak Ibu Waktu Saya Membaca Ayat Ayat Itu Di Hati Saya Ada Damai Ada Suka Cita Ada Bisikan Dalam Hati Saya Ini Kebenaran Tapi Pikiran Saya Yang Dididik Sejak Kecil Orang Kristen Inilah Orang Kristen Itu Kafir Punya Allah Tiga Allah Allah Manusia Anak Lagi Tuhannya Manusia Namanya Yesus Lalu Alkitab Ini Sudah Dipalsukan Tapi Jangan Tanya Ke Saya Waktu Itu Ini Saya Selalu Bilang Kepada Teman Saya Sisi Semida Ngawa Itu Alkitab Itu Sudah Palsu Untung Saya Dia Tidak Bertanya Balik Kepada Saya Kalau Ini Palsu Mana Yang Asli Bagian Mana Yang Dipalsukan Kapan Itu Dipalsukan Siapa Yang Berani Memalsukan Kalau Itu Dia Tanyakan Kepada Saya Pasti Saya Angkat Tangan Aduh Ya Ini Saya Menceritakan Pribadi Saya Saya Tahu Yang Lain Nah Waktu Saya Menemukan Yohanes 14 Ayat 6 Itu Tidak Langsung Jadi Kristen Ada Seluruh Konsep Bahkan Kehidupan Saya Di Tengah Peperangan Itu Antara Batin Hati Dan Pikiran Dan Saya Sudah Berada Dalam Kebimbangan Yang Begitu Dalam Saya Mendapat Pemlihatan Sosok Pribadi Yang Luar Biasa Yang Pernah Datang Kepada Saya Sedang Sedang Mempersiapkan Ibadah Subuh Subuh Hari Pada Subuh Hari Datang Kembali Saya Tidak Bisa Menatap Mukanya Penuh Cahaya Yang Luar Biasa Saya Hanya Bisa Melihat Dari Ujung Kaki Kemudian Ada Tangan Yang Terulur Dan Berkata Suara Begitu Jelas Datanglah Kepadaku Miscaya Kau Akan Mendapatkan Kedamaian Jiwa Sudara Kalimat Itu Begitu Pendek Tapi Itu Yang Membuat Saya Makin Kuat Dan Makin Yakin Dan Sudara Saya Membaca Kembali Alkitab Terus Membaca Dan Akhirnya Saya Yakin Seyakin Yakinnya Tidak Pernah Ragu Lagi Ketika Saya Membaca Roma Pasal 1 Ayat 16 Dan Ayatnya Yang ke 17 Injil Itu Kekuatan Allah Sebab Aku Mempunyai Keyakinan Yang Koko Dalam Injil Karena Injil Adalah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Yang Percaya Pertama Tama Orang Yahudi Tetapi Juga Orang Yunani Sebab Di Dalamnya Nyata Kebenaran Allah Yang Bertolak Dari Iman Dan Memimpin Kepada Iman Seperti Ada tertulis Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman Saya Simpulkan Dalam Satu Kalimat Pendek Injil Adalah Kebenaran Dan Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Saya Tidak 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 Ragu Lagi Saya Ambil Keputusan Dengan Mantap Untuk Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Sedara Proses Ya Berlangsung Ya Upacara Bagaimana Saya harus Jadi Kristen Itu ya Tentu Saudara Tau ya Langkah-langkahnya Di gereja Sesudah Itu Saya Aktif Bersaksi Siapapun Yang Saya Temui Saya Jumpai Dimanapun Saya Berada Intinya Saya Berkata Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Bahwa Diluar Yesus Tidak Ada Jaminan Keselamatan Bahwa Saya Tidak Bisa Menyelamatkan Atau Masuk Surga Dengan Amal Perbuatan Baik Saya Saya Juga Ragu Kenapa Karena Tidak Punya Standar Berapa Banyak Yang Harus Saya Lakukan Saya Sangat Sadar Bahwa Keselamatan Itu Hanya Oleh Rahmat Allah Birahmatin Min Allah Ya Efesos Efesos Pasal 2 8 Memberikan Kejegasan Sebab Oleh Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Alhamdulillah Mantap Saya Harus Menerima Yesus Sebagai Tuhan Juru Juru Selamat Dan Setelah Proses Itu Jadilah Saya Kristen Saya Bersaksi Apa yang Saya Saksikan Seperti yang Saya katakan Tadi Intinya Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Bahwa Di luar Yesus Tidak ada Jaminan Keselamatan Ya Oke Ini Kesaksian Yang luar Biasa Dari Pak Rusli Pak Gimana Ceritanya Bapak Bisa sampai Ditangkap Terus Masuk Penjara Iya Begini Kan Waktu saya Setelah Dibaptis Saya Aktif Untuk Bersaksi Bersaksi Itu Menceritakan Kehidupan Yang lama Dibandingkan Dengan Kehidupan Yang baru Kehidupan Yang lama Itu Kegelapan Kehidupan Yang baru Adalah Terang Saya Aktif Di gereja Gereja Mengundang Saya Dari Desa Ke Desa Pokoknya Aktif Satu Saat Saya Mau Belajar Teologi Ya Saya Mau Belajar Teologi Maka Dalam Persiapan Berangkat Ke Tomohon Saya Diminta Oleh Beberapa Pendeta Untuk Menulis Kesaksian Itu Karena Gak ada Rekaman Waktu itu Bukan Kayak Sekarang Ini Udah Canggih Jadi Mereka Tidak Bisa Tidak Bisa Ada Pegangan Begitu Jadi Mereka Minta Saya Tulis Supaya Itu Bisa Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Maka Saya Menulis Saya Tulis Pakai Mesin Ketik Yang Zaman Dulu Itu 12 Halaman Kalau Enggak Salah 12 Apa 13 Halaman Nah Saya Berikan Kepada Tiga Pendeta Sebelum Saya Berangkat Nah Ternyata Itu Sudah Beredar Luas Dari Tiga Eksemplar Ini Waduh Menjadi Banyak Karena Saya Sudah Tinggalkan Poso Saya Belajar Itu Mohon Tiga Tahun Setelah Saya Belajar Saya Balik Poso Waduh Kalau Saya Tahu Itu Sudah Jadi Apa Sesuatu Yang Apa Istilah Sekarang Itu Viral Ya Ya Kan Saya Mungkin Gak Datang Ke Poso Tapi Ya Inilah Cara Tuhan Juga Jadi Segala Sesuatu Harus Kita Lihat Dalam Hubungannya Dengan Rencana Atau Rancangan Tuhan Saya Datang Ke Poso Itu Dalam Hendak Menyelesaikan Studi Udah Lama Juga Tidak Ketemu Orang Tua Saya Mau Datang Ke Gereja Yang Support Sekolah Saya Lalu Juga Saya Mau Buat Penelitian Lapangan Berhubungan Dengan Skripsi Ternyata Saya Datang Hari Pertama 1 Juli Ya Pada Saat Itu Juga Ada Pergantian Kapolres Dari Seorang Kapolres Menado Dalam Hal ini Kristen Digantikan Oleh Seorang Yang Dari Jawa Barat Tentu Muslim Dan Kapolres Itu Waktu Saya Sudah Dipanggil Kapolres Itu Bilang Laporan Pertama Pada Saat Saya Menerima Serah Terima Jabatan Adalah Ini Kamu Tahu Ini Dia Perlihatkan Kepada Saya Wah Ini Tulisan Saya Ini Yang Menjadi Masalah Lagian Dia Bilang Anda Menulis Ini Tidak Mencantumkan Khusus Untuk Kalangan Sendiri Padahal Kapolres Baca Itu Tidak Ada Hal Sebetulnya Yang Bisa Menjerat Saya Dengan Pasal 156 A Kapolres Itu Walaupun Dia Orang Muslim Tapi Dia Baik Dengan Saya Dia Bilang Oke Kan Ada Saya Tanggapi Laporan Ini Saya Tanggapi Laporan Ini Dan Kan Aturan Hukum Ada Tindakan Persuasif Peringatan Jadi Tindakan Peringatan Dulu Kalau Anda Tidak Mengindahkan Peringatan Baru Akan Diproses Secara Hukum Maka Waktu itu Saya Belum Ditahan Masih Diamankan Karena Begini Waktu Saya Melayani Sebuah Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani Khusus Untuk Pemuda Ternyata Ada Aksi Yang Dibuat Oleh Oknum Ormas Begitu Nah Karena Ada Aksi Berarti Saya Dianggap Pemicu Maka Setelah Saya Selesai Melayani Khotbah KKR itu Polisi Sudah ada Di tempat Saya Nginap Lalu Kemudian Mengatakan Kami Bawa Dulu Anda Ke Pores Untuk Ditanyain Beberapa Hal Dan Catatan Penting Untuk Pengamanan Ya Dia udah kasih tau nih Di luar sana Seperti ini Oke Malam itu Saya Tidur Di Polres Karena Hari Minggu Besok Senit Baru Saya ketemu Kak Polres Jadi Kak Polres Bilang Bahwa Saya akan Lepaskan Kamu Kamu kan Berada di Menado Di Di Apa namanya Di Tomohon Ya Pak Saya mau Balik aja Ke Tomohon Karena saya Studi Oke Saya akan Limpahkan Kamu Ke Polda Waktu itu Polda itu Sulawesi Utara Dan Sulawesi Tengah Jadi alasannya Saya dilimpahkan Ke Polda Polda Suluteng Dulu Waktu itu Tahun 92 Jadi Poldanya itu Sulawesi Utara Dan Tengah Karena Poso Sulawesi Tengah Maka Poldanya Ada di Menado Sulawesi Utara Dalam Persiapan Untuk Berangkat Saya Ditelepon Dari Kodim Sebelum Anda Berangkat Anda Diundang Kesini Dulu Waktu itu Saya Dari Setelah Kapolres Memberikan Keputusan Begitu Saya Tidak Tinggal Tidur Lagi Di Pores Tidurnya Di Pastori Di rumah Pendeta Nah Dalam Persiapan Saya Ditelepon Karena Karena Mereka Tau Saya Ada Di Pastori Itu Saya Ditelepon Lalu Dikatakan Bahwa Sebelum Anda Berangkat Anda Datang Kesini Dulu Ke Kodim Ada Nasehat Ada Petunjuk Petunjuk Oke Saya Tidak Curiga Apa-apa Saya Datang Dengan Enteng Saya Datang Tapi Setelah Disana Tau gak Yang Terjadi Saya Diteror Saya Diintimidasi Saya Disuruh Mengaku Sesuatu Bukan Saya Lakukan Hal Yang Tidak Saya Disuruh Mengaku Oh Tentu Saya Tidak Mau Dan Di belakang Saya Itu Ada Bunyi Kegaduhan Begitu Bunyi Apa Membuat Saya Jadi Tegang Kayak Bunyi Senjata Atau Apa Dalam Hati Saya Saya Siap Mati Kalaupun Saya Harus Dibunuh Disini Saya Siap Mati Lalu Akhirnya Dibilang Begini Anda Kami Tahan Kok Kodi Menahan Saya Tidak Punya Hak Dia Langsung Berkata Orang Disitu Keputusan Kapolres Itu Kami Batalkan Kenapa Bisa Nah Akhirnya Sudah Saya Balik lagi Ke Pastori Eh Besoknya Ada Surat Penangkapan Jadi Saya resmi Jadi Tahanan Sampai Sampai Dipolres Ketemu Lagi Dengan Kapolres Kapolres Bilang Begini Kepada Saya Dia Jujur Dia Rusli Keputusan Saya Dibatalkan Jadi Semalam Ada Pertemuan Muspida Dan Saya Kalah Suara Ketua Pengadilan Ketua Kejaksaan Dandim Bupati Bahkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ngotot Padahal Dia Bukan Muspida Sebetulnya Tidak Termasuk Muspida Tapi Beliau Ada Dan Dia Ngotot Bahwa Saya Harus Diselesaikan Secara Hukum Jadi Ya Udah Kapolres Gak Bikin Apa Apa Jadi Kapolres Bilang Begini Kamu Tabas Saja Sabar Saja Nanti Pengadilan Yang Akan Memutuskan Kamu Bersalah Atau Tidak Dia Bilang Apa Boleh Buat Saya Tidak Bisa Buat Apa Apa Saya Baru Menerima Baru Serah Terima Baru Beberapa Hari Saya Menjabat Disini Ya Mari Kita Selesaikan Seja Secara Hukum Nah Jadi Itu Tahun 92 Saya Dijerat Dengan Pasal 156 A KUHP Penodaan Agama Wow Dijerat Dengan Pasal Itu Ya Kemudian Diproses Secara Hukum Masuk Pores Ya Ditahan Dibuat BAP Ketika Perkara Sudah P21 Dilimpahkan Kekejaksaan Maka Saya menjadi Tahanan Jaksa Artinya Saya harus Pindah Dari Sel Pores Poso Kerumah Tahanan Negara Poso Nah Bapak Ibu Waktu Saya Di Sel Pores Poso Saya Tidak Pernah Disakiti Saya Memang Ada Intimidasi Tapi Hanya Sekedar Apa Ucapan Ucapan Sebab Kapores Yang Notabene Adalah Seorang Muslim Yang Taat Dia Sangat Bersahabat Dengan Saya Dia Memberikan Perlindungan Kepada Saya Dan Dia Selalu Kontrol Saya Dia Panggil Ke Ruangannya Dan Dia Selalu Tanya Ada Anggota Saya Kasih Gini Kamu Kalau Ada Anggota Saya Kasih Gini Lapor Saya Dan Kalau Ada Anggota Saya Tanya Kasus Apa Bilang Aja Tanya Kepada Komandan Wow Sedara Saya Dijaga Begitu Luar Biasa Oleh Kapores Saya Percaya Ini Semua Karena Kemurahan Tuhan Eh Ternyata Waktu Saya Sudah Berkas Ya Perkara Itu Sudah P21 Kan Gak Bisa Tinggal Di Situ Terus Masa Tahanan Di Situ Sudah Selesai Pindah Ke Rumah Tahanan Negara Rupanya Sudah Diatur Strateginya Petinggi Itu Pada Hari Jumat Waktu Itu Petinggi Petinggi Rutan Itu Pada Sholat Jumat Eh Sipir Yang Menjaga Waktu Itu Tahanan Dan Rapi Dana Sudah Dikunci Di Dalam Kamarnya Saya Diantar Masuk Dan Pada Saat Itulah Saya Dianiaya Sekali Lagi Saya Tegaskan Dianiaya Ditendang Dengan Lars Oleh Para Sipir Dua Sipir Itu Yang Saya Katakan Algojo Yang Satu Badannya Kekar Ya Dia Tinju Di Muka Saya Disuruh Buka Kacamata Ditinju Di Bagian Pelipis Saya Ditendang Bayangkan Berat Badan Saya Itu Hanya 47 Kilogram Ditendang Itu Terlempar Setiap Kali Tendangan Saya Hanya Berkata Haleluya Setiap Kali Ada Apa Tinju Yang Melayang Di Bagian Kepala Saya Saya Hanya Berkata Yesus Paling Tidak Enak Itu Ditinju Dari Belakang Kalau Dari Depan Kita Bisa Siap Siap Tapi Dari Belakang Wah Saya Dipukul Dianiaya Dipukul Istilah Orang Menado Bangka Bengko Bongko Proses Berlangsung Pada Akhirnya Saya Dituntut Oleh Jaksa Penuntut Umum Empat Tahun Pidana Penjara Ancaman Maksimal Dari Pasal 156A KUHP Itu Lima Tahun Pidana Penjara Tuntutan Empat Tahun Berarti Itu Sudah Boleh Dikatakan Ya Maksimal Karena Ancamannya Kan Lima Tahun Sebelum Putusan Saya Dipersilakan Membaca Pidato Pembelaan Pidato Pembelaan Ini Kesempatan Bagi Saya Ada Dua Bagian Dari Tim Penasihat Hukum Tentu Berdasarkan Kemampuan Hukum Yang Mereka Punya Dan Ada Bagian Saya Berdasarkan Kemampuan Berteologi Alkitab Dari Saya Saya Buat Dengan Tema Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Di Luar Yesus Tidak Ada Jaminan Keselamatan Itu Temanya Itu Pengunjung Sidang Kurang Lebih Lima Ribu Pengunjung Sidang Lima Ribu Saksi Hidup Mesti Ada Hari Ini Ada Banyak Kalau Saya Sebut Salah Satu hamba Tuhan Pasti Dikenal Jadi Jadi Hamba Tuhan Itu Juga Dulu Masih Muslim Dia Datang Ke Pengadilan Waktu Itu Masih Sekolah SMA Dan Dia Datang Dengan Emosi Islam Dia Mau Lempar Saya Dengan Batu Eh Tapi Kemudian Ditangkap Tuhan Dia Hari Ini Jadi Hamba Tuhan Yang Luar Biasa Jadi Ini Kesempatan Bagi Saya Untuk Membecakan Pidato Pembelaan Yang Temanya Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Bahwa Di Luar Yesus Tidak Jaminan Keselamatan Di Hadapan Kurang Lebih 5.000 Pengunjung Sidang Yang 99% Dipastikan Non Kristen Di Akhir Pidato Saya Menyatakan Sikap Putus Tali Tempat Bergantung Hancur Bumi Tempat Berpijak Keputusanku Satu Mengikut Yesus Untuk Selama Lamanya Putusannya Empat Tahun Dan Enam Bulan Nah Tadi Putusan Sudah Diperlihatkan Oleh Tanpa Raggi Empat Tahun Enam Bulan Jadi Enam Bulan Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Ya Ini Dia Itu Surat Putusan Yang Yang Dibacakan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Tahun 1993 Menjatuhkan Pidana Penjara Empat Tahun Dan Enam Bulan Saya Nyatakan Banding Tujuan Saya Mau bersaksi Juga Karena Tentu Memori Banding Lagi-Lagi Berdasarkan Pidato Pembelaan Itu Putusannya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Ada Jalur Bersaksi Lagi Yaitu Kasasi Ya Memori Kasasi Tentu Berdasarkan Pembelaan Itu Juga Temanya Sama Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Di luar Yesus Tidak Jaminan Keselamatan Putusannya Menolak Permohonan Kasasi Ya Penghotbah 3 Ayat 16 Ini Yang Menguatkan Saya Ada Lagi Yang Kulihat Di bawah Matahari Di tempat Pengadilan Disitu Pun Terdapat Ketidak Adilan Di tempat Keadilan Disitu Pun Terdapat Ketidak Adilan Hari-hari Di penjara Saya jalani Dengan Penuh Syukur Sukacita Dan Sabar Syukur Sukacita Dan Sabar 3S Kunci Sukses Hidup di penjara Ya Mungkin Ya inilah Ya foto-foto Saya menjalani Dua tempat Di rumah Tahanan Negara Poso Lalu Kemudian Dipindahkan Ke Lembaga Pemasarakatan Yang ada Di Tuminting Di Manado Jadi 4,5 tahun Ya Pak Ini Sudah Kaya Kuliah Sudah Lulus Malah Kalau Kuliah Sudah S2 Ya Jadi Saya Menyelesaikan Apa Ya Kuliah Hukum Kuliah Hukum Sebagai Orang Hukuman Saya yang pakai Jas itu Yang pakai Dasi Kupu-kupu Itu Itu Di dalam Di dalam Penjara itu Waktu Natal Itu dia Masih muda ya Masih muda Ganting sekarang ya Ya begitulah Jadi Jadi Hidup Sebagai seorang Kristen Perjuangan saya berat Jadi saya Mengambil Keputusan Saya bayar Dengan harga Yang mahal Ya Itu dia Foto-foto Itu ini Ini foto Di rumah Tahanan Negara Poso Ya Yang Yang tadi Ada yang Coba ada yang Saya pakai Kemeja warna Merah Itu Di Menado Ya ini Ini di Menado Ini di Menado Ya harus Jalani dengan Suka cita Ada coba Ada saya di Apa Di balik Keralis Coba ini Ini dia Ya Tetap Tegar Ya Tetap Tegar Ya Tidak Ada Apa ya Kekecewaan Ya Coba lihat Ada lagi Nah ini Tetap Tegar Ya Mata saya Melotot Iya Ada yang Satu lagi Itu coba Ada lagi Nah itu dia Iya Ini dia Tetap Tegar Ya Tetap Senyum Ya Saya bersyukur Saya di penjara Membuktikan Kepada diri saya Bahwa saya setia Nah ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Yang menyidangkan Perkara Ini Dan ketiga Majelis Hakim ini Masih hidup Sampai hari ini Yang dua Sudah pensiun Yang satu Sepertinya masih aktif Ya Gitu Ya Kehidupan di dalam Situ gimana Pak Waduh jangan ditanya Keras Ya Kehidupan Di sana keras Saya pernah Dimasukkan ke Celti Celticus Hanya gara-gara Saya Menggantikan Petugas Pelayanan Ibadah Minggu Ya Dari Kementerian Agama Yang Tidak Datang Ya Jadi jadwal mereka Tidak datang Nah Akhirnya Atas permintaan Tahanan Danara Pidana Saya Menggantikan Petugas Pelayanan Itu Tentu Saya Dengan senang hati Menerima Diminta Jangankan Tidak Tidak Orang 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 Ada Di Dalam Itu Tahanan Dan Narapidana Mengenai Iman Saya Lah Saya Pikir Lagilah Ini kan Di Dalam Gereja Bukan Kepada Orang-orang Yang Tidak Seiman Itu Orang Seiman Di Dalam Gereja Kok Ya Tapi Gak Apa-apalah Saya Jalani Jadi Di Dalam Itu kan Sel 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 Itu kan Kamar-kamar Itu kan Disebut Sel Di Rutan Itu Ada 12 Kamar Nah Ada Sel Sel Tikus Diperuntukkan Kepada Tahanan Atau Narapidana Yang Nakal Dan Itu Ruangan Gelap Tempat Nyamuk Kecoak Ya Tau Sendiri Di Dalam Itu Baunya Kayak Apa Gitu Kan Tapi Ya Puji Tuhan Saya Bisa Menjalaninya Dengan Sukacita Empat Malam Lima Hari Harusnya Seminggu Tapi kemudian Karutan Itu Menganggap Ini Ada Kesalahan SOP Kesalahan Prosedur Mereka Tidak Lapor Ke Karutan Tapi Langsung Bertindak Begitu Ya Sehingga Menimbulkan Gejolak Lagi Di Luar Kok Saya Dimasukkan Ke Celti Hanya Gara Gara Menggantikan Petugas Pelayanan Dari Kementerian Agama Itu Oke Terus Kalau cerita Yang tadi Dipukul Itu Gimana Pak Wah Dipukul Ya Ditinju Ditendang Diinjak Ya Nah Jadi Itu Berlaku Berlangsung Satu hari Itu Jadi Dari Jam Saya Dimasukkan Itu Setengah 12 Ya 11.30 Jadi Pada saat Petinggi-Petinggi Rutan Itu Lagi Sedang Sholat Jumat Di Masjidnya Itu Di luar Bukan Di dalam Komplek Jadi Mereka Tidak Tau Nah Saya Dipukul Disitu Dipukul Diinjak Ditendang Ditinju Sampai Jam Kira-kira Jam 15 30 Ya Jam 15 30 Ada Seorang Pendeta Mengantarkan Pakaian Saya Ya Saya belum Masuk Ke Sel itu Belum Masih ada Di Di Apa itu Di dalam Ruangan Itu Nah Waktu Dia masuk Dia Lihat Saya Sudah Ini Muka Saya Sudah Tidak Berbentuk Wajah Saya Sudah Tidak Berbentuk Mata Sudah Bengkak Pendeta Itu Langsung Nangis Saya Juga Langsung Nangis Saya Tidak Bisa Ngomong Saya Tidak Bisa Berkata Kata Dia Lihat Begitu Wah Dia Langsung Curiga Ini Pasti Saya Dianiaya Wah Itu Langsung Heboh Begitu Dia Pulang Itu Langsung Heboh Masyarakat Kristen Marah Enggak Senang Pemuda Pemuda Gereja Juga Enggak Terima Akhirnya Pengacara Saya Juga Enggak Bisa Terima Keberatan Sampai Ke Karutan Karutan Panggil Saya Karutan Panggil Saya Dia Katakan Begini Saya Minta Maaf Dia Minta Maaf Atas Tindakan Anak Buah Saya Dan Saya Tidak Menduga Ini Menimbulkan Gejolak Di luar Sana Ya Dan Karena Itu Kembali Lagi Ke Dek Rusli Karena Pemuda Gereja Keberatan Pengacara Juga Ngomong Ke Saya Katanya Udah Dia Keberatan Sekarang Tinggal Dek Rusli Kalau Dek Rusli Keberatan Maka Anak Buah Saya Itu Saya Akan Tindak Waduh Saya Mikir Kalau Mereka Ditindak Artinya Masalah Tidak Selesai Ya Kan Pasti Akan Menimbulkan Masalah Baru Sebab Kalau Mereka Ditindak Berarti Mereka Akan Mengalami Proses Berarti Mereka Akan Diturunkan Dari Jabatan Mereka Misalnya Atau Kaltika Sedang Dipromosi Promosi Itu Tidak Bisa Mereka Rai Ya Mungkin Juga Mereka Diistirahkan Dan Ini Akan Mempengaruhi Ekonomi Mereka Waduh Jangan Saya Langsung Bilang Saya Tidak Keberatan Karena Saya Diajarkan Oleh Tuhan Saya Untuk Mengampuni Maka Saya Mengampuni Kedua Sipir Itu Selesai Jadi Kalau Kita Bisa Mengampuni Semuanya Akan Bisa Selesai Persoalan Kadang-kadang Tidak Selesai Karena Kita Tidak Mau Merendahkan Diri Kita Mau Membalas Dendam Kita Mau Untuk Orang Lain Juga Mengalami Hal Yang Kita Alami Saya Bilang Saya Mengampuni Tidak Apa-apa Yang Penting Saya Masih Hidup Ya Itu Dokter Sampai Datang Dokter Datang Visum Ya Karena Di bagian Pelipis Dokter Bilang Ini Sedikit Lagi Saya Ini Kalau Dipukul Di bagian Ini Dan Di bagian Belakang Sini Ini Sasaran Ini Mereka Adalah Sesungguhnya Saya Amnesia Iya Bisa Amnesia Tapi Itulah Tuhan Selalu Mereka-reka Yang Baik Saya Bersyukur Ya Saya Tidak Amnesia Saya Bersyukur Saya Masih Hidup Saya Mengampuni Sudah Selesai Sehingga Dua Sipir Itu Bersahabat Dengan Saya Demikian Jadi Kesimpulannya Pak Rosli Ini Di penjara Karena Apa Kesalahannya Apa Pak Karena Itu Kesaksian Kesaksian Itu Dianggap Menodai Agama Islam Di bagian Maranya Tau gak Pak Ada Beberapa Poin Beberapa Poin Yang Misalnya Bahwa Saya Menemukan Hidayah Karena Karena Dulu Saya Berdoa Idina Surat Mustakim Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus Sekarang Saya Mendapatkan Jalan Yang Lurus Di Dalam Yesus Kristus Itu Salah Satu Poin Kemudian Dalam Dalam Sebuah Penglihatan Awal Nah Itu Kan Saya Bilang Saya Diperlihatkan Ketemu Yesus Itu Bangunannya Seperti Kaaba Nah Kata Kaaba Itu Kan Menjurus Pada Tempat Tersuci Umat Islam Nah Saya Kan Belum Tahu Istilah Teologi Harusnya Saya Bilang Itu Baid Allah Karena Kaaba Itu Baid Allah Dan Ternyata Juga Dulu Alkitab Ini Terjemahan Yang Lama Itu Setiap Ada Kata Baid Allah Itu Kaaba Nah Setelah Keluar Terus Bapak Kesaksian Lagi Apakah Bapak Gak Kapok Pak Waduh Gak Pernah Kapok Ikut Yesus Walaupun Saya Dibully Diintimidasi Diancam Tuhan Proses Juga Soal Ekonomi Yang Morat Marit Ya Sampai Sampai Saya Tidak Bisa Beli Susu Untuk Anak Saya Setiap Kali Anak Saya Yang kedua Minta Susu Saya Kasih Teh Dan Saya Bilang Ini Susu Merah Ya Dia Minum Juga Ya Tapi Lama-lama Dia Bilang Pak Bosan Dengan Susu Merah Minta Susu Putih Susu Coklat Kami Hanya Bisa Nangis Istri Saya Sempat Protes Juga Kita Besok Mau Makan Apa Ya Kami Hidup Hanya Kemurahan Tuhan Waktu Saya Ambil Keputusan Ikut Yesus Itu Saya Sempat Menggelandang Jadi Gelandangan Bro Tanpa Ragi Sebelum Saya Dibaptis Karena Kalau Saya Mau Datang Ke Rumah Ribut Ya Ayah Saya Itu Wah Marah Sekali Dia Bahkan Melepaskan Perlindungan Kepada Saya Dia Bilang Kalau Ketemu Anak Saya Silahkan Kalian Bunuh Aja Dia Diberikan Seperti Itu Ada Ucapan Seperti Itulah Mana Orang Gak Berani Melakukan Sesuatu Yang Merugikan Membahayakan Saya Kalau Saya Ke Rumah Ribut Saya Mau Datang Ke Rumah Orang Kristen Juga Ya Mereka Tidak Terang Berkata Gak Terima Tapi Dari Bahasa Tubuh Mereka Menggambarkan Mereka Takut Gitu Jadi Kadang Saya Gak Makan Gak Mandi Tidurnya Di Gereja Yang Masih Sementara Dibangun Kalau Gereja Yang Sudah Bagus Itu Kan Dikunci Kadang Saya Makan Makanan Yang Sudah Basi Ya Saya Galamin Ya Makan Makan Yang Sudah Basi Yang Penting Ada Untuk Ganjal Perut Atau Di Dalam Lambung Juga Jadi Basi Alamin Ya Gak Ada Orang Memberi Saya Tumpangan Ya Saya Gak Kapok Ya Saya Gak Akan Kecewa Ya Memang Harus Begitu Itu Sebelum Dipenjara Itu Sebelum Saya Dibaptis Karena Waktunya Itu Cukup Lama Dari Pengenalan Sampai Datang Pada Baptisan Itu Kurang Lebih Satu Tahun Saya Kadang Mandi Dimana Sehari Untung Mandi Sehari Gak Ganti Baju Juga Mandi Gak Pake Sabung Saya Pikir Kambing Gak Pernah Mandi Mahal Juga Harganya Ya Itu Kan Sebelum Masuk Ya Pak Nah Setelah Masuk Kan Itu Sudah Hidup Susah Terus Sudah Di penjara Lagi Setelah Keluar Kenapa Enggak Balik Pak Enggak Kapok Kenapa Enggak Balik Lebih Enak Hidupnya Enggak Saya Ketemu Saya Mengalami Perjumpaan Dengan Yesus Kristus Dan Ini Saya Ceritakan Dulu Sebelum Saya Di penjara Jadi Waktu Menjelang Di Baptis Itu Sudah Ribut Ayah Saya Itu Kemana Mana Itu Bicara Saya Akhirnya Ada Sidang Keluarga Untuk Kembali Supaya Bagaimana Saya Punya Sikap Di orang tua Saya Tetap Notot Saya Mau Dibuang Mau Dibunuh Hari ini Saya Tetap Ikut Yesus Sampai Akhirnya Itu Ketoko-toko Masyarakat Toko-toko Agama Ya Satu Saat Karena Kedekatan Hubungan Kekerabatan Begitu Ya Sekda Ya Ayah Saya Minta Sekda Itu Coba Bicara Dengan Saya Berangkali Saya Bisa Balik Lagi Begitu Ya Ini Belum Dibaptis Saya Sudah Ngotot Saya Datang Kepada Pak Sekda Sekretaris Daerah Dia Bilang Begini Dia Pikir Saya Diiming-iming Oleh Siapa Begitu Ya Dia Bilang Begini Jangan-jangan Kamu Jadi Kristen Ini Diiming-imingin Ya Saya Bilang Apa Gak ada Itu Wah Dia curiga Terus Sampai Dia Ngomong Begini Ya Kalau Kamu Mau Pekerjaan Kamu Mau Jadi Apa Pokoknya Kamu Suka Bekerja Di Mana Sebut Aja Nanti Saya Yang Antar Bayangkan Kamu Mau Kerjani Di Instansi Mana Di Dinas Mana Bilang Aja Nanti Saya Yang Antar Kamu Saya Yang Antar Kamu Seorang Sekda Ngomong Begitu Ya Kan Tapi Saya Bilang Enggak Dia Bilang Kenapa Kamu Jadi Begini Saya Cerita Malami Perjumpaan Penglihatan Wah Itu Hanya Imajinasi Katanya Itu Juga Bisa Jadi Hanya Hayalan Saya Bilang Para Nabi Ya Di Menerima Wahyu Ya Misalnya Nabi Ibrahim Untuk Di Perintah Tuhan Untuk Mengorbankan Anaknya Melalui Mimpi Wah Dia cerita Panjang Lebar Segala Macam Akhirnya Ya Saya Bilang Begini Pak Bukankah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 Itu Menjamin Kebebasan Beragama Wah Entah Kenapa Saya Bisa Ngomong Begitu Entah Kenapa Itu Pasti Hikmat Dari Tuhan Itu Dia Langsung Kaget Dia Tanya Kamu Umur Berapa Saya Sebut Umur Saya Terus Dia Bilang Begini Kamu Sudah Dewasa Kamu Sudah Berhak Menentukan Pilihan Ya Terus Dia Bilang Begini Saya Sarankan Kamu Keluar Dulu Dari Kota Poso Karena Disinyalir Ada Gerakan Gerakan Tertentu Yang Akan Mencelakai Kamu Dia Bilang Sebut Saja Kota Mana Kamu Pergi Nanti Saya Kasih Ongkos Sampai Begitu Terus Saya Bilang Terima Kasih Pak Ya Baik Anjuran Bapak Saran Bapak Saya Perhatikan Dan Saya Mau Keluar Dari Poso Sesudah Saya Dibaptis Nah Itulah Akhirnya Gereja Walaupun Dia Takut Mau Baptis Saya Saya Beritahu Bahwa Saya Mau Keluar Dulu Dari Kota Poso Saya Mau Dibaptis Dulu Hanya Baptisan Itu Dilakukan Ya Saya Tinggalkan Poso Datang Ke Menado Pertama Datang Ke Keluarga Ya Keluarga Di Menado Mereka Sudah Tahu Berita Ini Ya Dan Karena Itu Mereka Coba Bujuk Saya Mereka Bagaimana Caranya Mengupayakan Supaya Saya Kembali Kepada Islam Saya Bila Saya Bisa Saya Sudah Dibaptis Akhirnya Mereka Sudah Kayaknya Sudah Nggak Suka Saya Ada Di Situ Mereka Bilang Sudah Najis Segala Macam Dalam Mimpi Saya Disuruh Meninggalkan Rumah Itu Kemana Pokoknya Saya jalan Aja Yaudah Besok Pagi Saya Berkemas Saya Ambil Kantong Kreset Saya Nggak Punya Duit Saya Punya Duit Cuma 25 25 Rupiah Itu Tahun Berapa Tahun 87 Ya 87 Uang Di kantong Saya 25 Rupiah Saya Jalan Kemana Ini Cari Gereja Terdekat Datanglah Saya Ke Gereja Sentrum Gemim Sentrum Di Manado Saya Dari Pagi Sampai Siang Sudah Kelaparan Ya Nggak Diajak Makan Nggak Ditanya Apa Segala Macam Saya Bila Saya Ketemu Dengan Pendeta Di Sini Kebetulan Di Situ Ada Dibuat Kantor PGI Wilayah Jadi PGI Wilayah Kalau hari ini Namanya Sinodeam Nah PGI Wilayah Di Gereja Sentrum Itu Dulu Gereja Sentrum Yang Dulu Di Lantai Dua Hanya Saya Dipersilakan Naik Ke Lantai Dua Didengarkan Kesaksian Saya Akhirnya Ketua PGI Wilayah Itu Sinodeam Am Ambil Keputusan Bahwa Saya Diserahkan Ke Jemaat Gemim Sentrum Itu Keputusan Mereka Maka Maka Saya Dibawalah Ketemu Dengan Pendeta Jemaat Ketua Jemaat Gemim Sentrum Itu Ibu Pendeta Sudah Almarhum Hari ini Dia itu Gak mau Terima Dia Keberatan Waktu dia Minta Saya punya KTP Keterangan Di KTP Muslim Loh Ini Kamu punya KTP Muslim Loh Saya Bilang Bu KTP Itu Dibuat Jauh Sebelum Saya Menjadi Kristen Waduh Dia gak Mau Juga Blah Blah Alasan Segala Macam Dia Cuekin Akhirnya Sudah Saya Diambil Oleh Salah Seorang Pemuda Tinggal Di Rumah Kalau Saya Mau Kecewa Saya Bisa Kecewa Potensi Kecewa Itu Ada Nah Atas Saran Daripada Pemuda Itu Coba Kamu Pergi Ke Gereja Beribadah Di Hari Minggu Di Gereja Gemim Kristus Gereja Kristus Yang Ada Di Bolivar Saya Datang Kesana Hari Minggu Pendeta Irawan Yang Khotbah Gembala Jemaat Disitu Atau Ketua Jemaat Disitu Teman Teman Pemuda Itu Bilang Disitu Ada Kursus Alkitab Jadi Barangkali Kamu Bisa Belajar Alkitab Disitu Lebih Dalam Udah Saya Datang Saya Dengar Khotbahnya Tentang Kasih Bagus Kali Ada Harapan Di dalam Hati Saya Pendeta Ini Bisa Memberi Tumpangan Kepada Saya Dan Bisa Terima Saya Barangkali Bisa Tinggal Di Gereja Mungkin Bisa Bersih Bersih Toilet Apa Saja Dan Yang Paling Penting Saya Mau Belajar Alkitab Tapi Kika Saya Temui Beliau Di Konsistori Di Kantornya Dia Menolak Saya Padahal Saya Sudah Ceritakan Dia Menolak Saya Dengan Alasan Bahwa Di Menado Hidup Keras Dan Dia Memberikan Saya Uang Seribu Rupiah Seribu Rupiah Memang Sudah Cukup Untuk Naik Angkot Tau Nggak Keluar Dari Turun Dari Lantai Dua Sampai Keluar Dari Gedung Gereja Itu Saya Kehilangan Keseimbangan Sampai Sampai Saya Waktu Keluar Ke Jalan Hampir Ditabrak Mobil Saya Baru Sadar Ada Mobil Yang Klatsun Saya Sudah Di Depan Karena Saya Sudah Kehilangan Keseimbangan Saya Tidak Menduga Kalau Pendeta Menolak Saya Tapi Kemudian Saya Dikuatkan Lagi Dalam Berjalan Tunggu Angkot Ada Suara Yang Begitu Jelas Di Dalam Hati Saya Jangan Lihat Pendeta Jangan Lihat Gereja Lihat Aku Wow Saya Kuat Terkatung Katung Hidup Di Menado Ya Teman Pemuda Ini Masih Hidup Beliau Ya Memberikan Saya Tumpangan Tidur Sama Dia Ya Numpang Makan Di Situ Akhirnya Keputusan Daripada Gemim Sentrum Saya Harus Pulang Keposo Dengan Alasan Pertimbangan Hidup Di Menado Tidak Gampang Gereja Tidak Mau Memberi Tumpangan Kepada Saya Berapa Saya Makan Kalau Saya Makan Sehari Sekali Cukup Saya Pernah Puasa Kok Padahal Saya Kan Bisa Diberdayakan Disitu Tukang Pel Gereja Barangkali Saya Tidak Layak Pel Gereja Terlalu Kudus Ruangan Gereja Sudah Saya Berisi Toilet Aja Kalaupun Saya Tidak Ada Tempat Untuk Saya Tidur Tidur Dalam Gereja Tidur Di Depan Toilet Juga Saya Mau Saya Bisa Kecewa Belum Lagi Masuk Penjara Pulang Poso Pulang Poso Ribut Lagi Nah Itu Dia Akhirnya Setelah Berapa Lama Diposo Itu yang Saya Katakan Saya Belajar Di Teologi Ukit Tomohon Potensi Kecewa Itu Ada Tapi Saya Tidak Mau Kecewa Saya Tidak Mau Ada Kepahitan Dalam Hati Saya Seperti Saya Lihat Ada Mu'alaf Yang Penuh Dengan Kepahitan Saya Di Jakarta Pindah Tahun 99 Di Jakarta Dan Tahun 2003 Saya Ada di Gereja Tertentu Selama 14 Tahun Atau Juga Gereja Itu Mengecewakan Makanya Saya Katakan Kadang-kadang Mudah-mudahan Ada gereja Yang Masih Bagus Kadang-kadang Ini Gereja Lebih Jahat Sistem Kerjanya Daripada Dunia Saya Bisa Kecewa Saya Bisa Kecewa Sama Gereja Itu 14 Tahun Saya Ada Di Situ Kalau Saya Berkarir Di Dunia Sekuler 14 Tahun Saya Pasti Punya Rumah Bagus Mobil Bagus Setiap Prestasi Ada Apresiasi Ada Promosi Ada Kenaikan Level Yang Disertai Juga Dengan Kenaikan Gaji Dan Tunjangan Tapi Di Gereja Itu Kami Dilarang Sakit Sakit Gereja Tidak Mau Mengeluarkan Diakonia Sehingga Rumah Saya Sampai Hari Ini Orang Teriak Rumah Babi Rumah Babi Bocor Bocor Lagi Ukuran 36 Tipe 36 Dihuni Oleh Tujuh Orang Saya Istri Dan Lima Orang Anak Toilet Cuman Satu Kalau Hujan Kami Menderita Bocor Tapi Apa Tetap Suka Cita Oke Pak Tadi Bapak Cerita Rumahnya 36 Dihuni Oleh Tujuh Orang Bapak Istri Sama Lima Orang Anak Betul Bocor Bocor Iya Bocor Iya Terus Sekarang Kondisi keluarga Gimana Pak Ya Alhamdulillah Puji Tuhan Anak-anak Saya Bersekolah Masih usia Sekolah Oke Dengar-dengar Anak Bapak Ada satu Yang Kanker ya Pak Ya Kalau gak salah ya Tumor Tumor Sudah Iya Tumor Itu sudah Dioperasi Pada Tahun 2021 Dan Ternyata Tumbuh Lagi Ya Dan Tumbuhnya Lebih Banyak Dari Dua Yang Dikeluarkan Tapi Mungkin Sudah Dari Dulu Ada Bibitnya Barangkali Dua Dikeluarkan Diangkat Waktu Itu 2021 Di Bulan November Dan Sekarang Ini Kata dokter Harus Dioperasi Lagi Ada Tujuh Titik Yang Harus Dikeluarkan Dari Payudaranya Oke Ada fotonya gak Pak? Bisa kirimin foto Pak? Foto Ntar Saya kirim ya Iya Ini ya Tumor Iya Tumor Di kedua Payudara Nah Ini 2021 Diopname Dan Kemudian Dioperasi Mungkin Coba Ada Coba Ya Ini Tumor Yang Dikeluarkan Di 2021 Bulan November Sekarang Kondisinya Gimana? Kondisi Setelah Itu kan Setelah Pas Koperasi Itu kan Mesti Diperiksa Lagi Yang 6 Bulan 1 Tahun Dan Ternyata Setelah Diperiksa Lagi Tumbul Lagi Yang Baru Malah 7 Titik 7 Titik Iya Jadi 7 Titik Jadi 7 Tumor Yang Harus Dikeluarin Waduh Itu Biayanya Gede Itu ya Biayanya Gimana Pak Pak Asuransi Atau Gimana Ya Asuransi Saya Berharap Pada Jesus Saja Jadi Gak Ada Asuransi Dari Manapun Kecuali Dari Surga Oke Pak Sekarang Pelayanan Bapak Gimana Pak Saya Lebih Ke arah Misi Hari Ini Dan Konsen Ke Online Channel Saya Juga Ada Di Subscribe Ya Ini Teman Teman Channel Pak Rosli Galilea Network Namanya Terus Saya Bapak Ada Tour Ke Tanah Suci Saya Selalu Membawa Grup Ke Holy Land Sebagai Pendeta Pembimbing Nanti Perjalanan Saya Terakhir Tahun Kemarin Itu 2022 Di Bulan Oktober Tahun Ini Ada Dua Perjalanan Ke Turki Dan Juga Ke Israel Ke Turki Gempa Pak Gimana Itu Gempa Kan Di Sebelah Selatan Kalau Ziarah Itu Ketujuh Yang Ada Tujuh Gereja Di Kitab Wahyu Itu Kan Ke Arah Barat Jadi Jauh Oke Nah Untuk Hubungi Pak Rusli Kemana Pak Kalau Mau Ikut Ke Holy Land Sama Pak Rusli Ada Di 08 Admin Admin Galilea Network Itu 0813 8161 3924 Ini Benar Pak 0813 8161 3924 Ya Betul Hubungi Aja Itu Admin Galilea Network Akan Menjawab Setiap Pertanyaan Ataupun Mungkin Informasi Mengenai Perjalanan Ziarah Holy Land Oke Jadi teman-teman Yang mau ke Holy Land Mau jalan-jalan Kita punya teman Pak Rusli Yang akan bisa Guide Teman-teman Kesitu Oke Nah sekarang Kondisi Bapak Gimana Pak Enak dong Pak Sekarang Udah Nyaman Ya Nyamannya Bagaimana Nyaman Itu Adalah Jebakan Batman Ada Hotbah saya Di hari Minggu Itu Nanti Bapak Ibu Lihat Aja Di Galilea Network Jangan lupa Subscribe Juga Di sana Nah Nyaman Apanya Apalagi Di masa-masa Yang penuh Dengan kesukaran Hari-hari Ini Ya kita Pelayanan Hanya Kasih Kemurahan Tuhan Masih bisa Hidup Hari ini Saya Membesarkan Lima Anak Yang Masih Usia Sekolah Belum Ada Yang Bekerja Dan Ini Satu Hal Ini Bro Tanpa Ragi Saya Lagi Bergumul Dengan Anak Saya Mau Di Operasi Nah Bapak Ada saran Untuk Teman-teman Yang Kristen Mungkin Untuk Apologet Atau Mungkin Yang Mengenai Ini Dulu Mengenai Tadi Masuk Penjara Mungkin Ada Saran Untuk Teman-teman Gimana Caranya Supaya Tidak Masuk Soalnya Sekarang Lagi Marak Apologet Apologet Yang Sering Dilaporin Juga Banyak Mungkin Bapak Ada Masukan Buat Teman-teman Yang Sedang Ketakutan Mungkin Takut Untuk Dilaporin Dan Takut Untuk Masuk Oke Jadi Begini Memang Undang-Undang Penistaan Agama Dalam Hal Ini Pasal 156A KUHP Itu Penerapan Hukumnya Selama Ini Yang Saya Lihat Tumpul Kepada Kelompok Mayoritas Tetapi Tajam Kepada Kelompok Minoritas Nah Karena Itu Kita Harus Berhati-hati Sebab Bagi Saya Yang Sudah Mengalami Hal Itu Akhirnya Saya Berfikir Begini Penistaan Atau Tidak Itu Adalah Kemampuan Kita Untuk Memanage Kata Dan Kalimat Yang Keluar Dari Mulut Kita Gitu Nah Karena Itu Jangan Terpancing Biasanya Kita Terpancing Ya Kalau Kita Sudah Terpancing Ya Bisa Kena Kalaupun Ada Yang Memancing Kita Ya Kita Harus Lebih Bersifat Menjawab Atau Meluruskan Kesalahpahaman Muslim Misalnya Terhadap Iman Kristen Begitu Jadi Sifatnya Itu Meluruskan Ya Walaupun Juga Kita Mau Menjawab Dan Mau Meluruskan Sepertinya Mereka Gak Mau Menerima Misalnya Contoh Alat Tritunggal Kan Selama Ini Didengungkan Terus Bahwa Orang Kristen Punya Ala Itu Tiga Ya Sejuta Alasan Argumen Kita Mereka Gak Mau Terima Sebab Apa Kalau Mereka Mau Terima Ya Logikanya Banyak Orang Yang Murta Bro Gitu Iya kan Kalau Mereka Mengakui Bahwa Orang Kristen Punya Ala itu Satu Waduh Berarti Banyak Yang Murta Gitu Nah Jadi Bagi Saya Yang Sudah Ngalamin Kita Cukup Berhati-hati Saja Ya Lebih Baik Kita Mengurus Dan Apa Namanya Lebih Memperlengkapi Ya Jemaat Kita Dan Kalaupun Ada Sanggahan-sanggahan Dari Mereka Ya Kita Jawab Aja Seadanya Dan Jangan Yang Harus Diperhatikan Jangan Menyakiti Ya Tapi Harus Kita Menghormati Menghargai Tapi Juga Menyelamatkan Begitu Bro Tanpa Ragi Halo Semua Barusan Kita Mendengarkan Kesaksian Dari Narasumber Kita Jika Menurut Teman-teman Kesaksian Ini Bermanfaat Silahkan Kasih Jempol Komentar Dan Bagikan Dan Kalau Teman-teman Merasa Terbeban Untuk Memberikan Persembahan Kasih Kepada Narasumber Kita Teman-teman Bisa Memberikannya Secara Langsung Kepada Narasumber Kita Melalui Rekening Yang Tampil Di Layar Rekening Yang Tampil Di Layar Itu Adalah Rekening Narasumber Bukan Rekening Tanparagi Jadi Persembahan Kasih Teman-teman Semua Diberikan Secara Langsung Oleh Teman-teman Kepada Narasumber Bukan Kepada Tanparagi Dan Tidak Melalui Tanparagi Hal Ini Kita Lakukan Karena Tanparagi Membuat Kebijakan Untuk Tidak Memberikan Apapun Dan Juga Tidak Menerima Apapun Dari Narasumber Kita Sehingga Kesaksian Yang Kita Dan Penilaian Kelayakan Kesaksiannya Juga Dinilai Secara Objektif Oleh Tim Tanparagi Jadi Sekali Lagi Jika Teman-teman Merasa Diberkati Oleh Kesaksian Narasumber Kita Dan Teman-teman Merasa Terbeban Untuk Memberikan Persembahan Kasih Kepada Narasumber Kita Silahkan Berikan Langsung Kepada Narasumber Kita Melalui Rekening Narasumber Yang Tampil Di Layar Nah Buat Teman-teman Yang Bertanya Kenapa Sih Tanparagi Menampilkan Kesaksian Murtadin Saya Mau Menjawab Begini Yang Pertama Teman-teman Harus Paham Bahwa Kesaksian Murtadin Adalah Kesaksian Orang-orang Yang Keluar Dari Agama Islam Bukan Kesaksian Orang-orang Yang Masuk Ke Agama Kristen Jadi Seorang Murtadin Itu Bukan Berarti Beragama Kristen Dan Tidak Mewakili Kristen Yang Kedua Teman-teman Juga Harus Bayar Apapun Kepada Tanparagi Namun Narasumber Boleh Menampilkan Rekening Jika Mau Dan Penonton Juga Boleh Memberikan Persembahan Kasih Jika Mau Oke Sekian Info Dari Saya Jika Teman-teman Mau Memberikan Persembahan Kasih Kepada Narasumber Kita Kali Ini Teman-teman Bisa Mencatat Nomor Rekening Yang Tampil Di Layar Sekarang Dan Transfer Nanti Setelah Nonton Video Ini Sampai Selesai Oke Pak Terima Kasih Untuk Kesaksiannya Teman-teman Yang Terbeban Untuk Memberikan Persembahan Kasih Teman-teman Bisa Langsung Transfer Ke Rekening Bank Pak Rusli Nomornya Ada Di Layar Kita Di Bank Mandiri Nomor 152 00 137 82 145 Gitu Ini Benar Pak Rekening Pak Rusli Ya Insya Allah Benar Oke Jadi Teman-teman Yang Memberikan Persembahan Kasih Langsung Aja Ke Pak Rusli Enggak Usah Lewat Tanpa Ragi Oke Sama Satu Lagi Buat Teman-teman Yang Juga Mau Kesaksian Murtadin Mungkin Teman-teman Bisa Buka Bit.ly Garing Kesaksian Murtadin Teman-teman Isi Aja Formulir Di Situ Tapi Ingat Ya Ini Tidak Ada Dibayar Oleh Tanpa Ragi Teman-teman Yang Mau Kesaksian Tidak Akan Dibayar Oleh Tanpa Ragi Oke Jadi Ini Sukarela Teman-teman Kalau Mau Kesaksian Silahkan Isi Formulir Di Bit.ly Garing Kesaksian Murtadin Oke Mungkin Sampai Disitu Sekian Video Kali Ini Yesus Kristus Memberkati Kita Semua Thank you Pak Rusli Ya Thank you Salam